Sama saya Dinda Rizky Ananis Putar, Bandung Raya Malam. Pemirsa terpidana kasus korupsi IKTP Setia Novanto rencananya akan mengisi lapas suka miskin Bandung mulai Jumat ini. Lapa suka miskin pun meyakinkan tidak ada persiapan khusus dalam menyambut Setia Novanto dan akan diperlakukan sama seperti halnya narapidana lain selama menjalani masa hukumannya. Beginilah suasana jelang kedatangan terpidana kasus korupsi IKTP Elektronik Setia Novanto ke Lembaga Pemasyarakatan Suka Miskin Bandung Jumat siang. Puluhan awak media memenuhi halaman lapas suka miskin menanti kedatangan Setia Novanto yang rencananya akan dipindahkan ke lapas suka miskin Jumat ini. Tampak tak ada persiapan khusus yang dilakukan lapas suka miskin dalam menerima terpidana kasus korupsi IKTP Setia Novanto. Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapa Suka Miskin Bandung Selamat Widodo menegaskan pihak Lapa Suka Miskin tidak akan memberikan perhatian khusus terkait kedatangan Setia Novanto. Setia Novanto pun nantinya akan langsung mengisi ruangan orientasi selama 6 hari sebelum masuk ke kamar tahanan untuk menghabiskan masa tahanannya. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Suka Miskin tidak ada persiapan apa-apa. Berjalan seperti biasa, seperti hanya setiap hari dari KPK mengirim warga binaan ke lapas Kelas 1 Suka Miskin. Jadi pada prinsipnya tidak ada persiapan apa-apa. Semua yang masuk baru itu masuk ke ruangan admisi orientasi, yaitu di blok utara. Itu semuanya seperti itu SOP-nya. Karena di Lapa Suka Miskin ini, yang berkapasitas 552 kamar, sampai saat ini diisi 440, yang tipikornya 362, yang pidana umumnya 78 orang. Sesuai rencana, terpidana korupsi IKTP yang juga mantan Ketua DPR Republik Indonesia, Setia Novanto, akan dipindahkan dari KPK ke Lapa Suka Miskin, Bandung, Jumat ini. Setia Novanto sendiri telah difonis Majelis Hakim dengan hukuman 15 tahun penjara, lantaran terbukti bersalah melakukan korupsi dalam proyek IKTP. Yuana Kurniawan, Bandung TV